Tabir Cinta Mafia Tampan, Episode 50, Malam Pertama Dengan Ketua Mafia Entah kabar apa yang sedang tersebar, tetapi Gwen May sudah terlihat berlari, sembari di tangannya banyak sekali brosur yang seolah sengaja dicopot oleh Gwen. Wajah Gwen kelihatan khawatir sekali saat melihat Aluna. Nah, kita pulang saja yuk, jangan masuk kelas hari ini, lagian kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi sih, seru Gwen tidak ingin sahabatnya ini melihat berita yang tersebar itu. Mungkin berita itulah yang mengakibatkan semua mata sedang tertuju kepada Aluna. Dan melihat Aluna seolah seperti melihat orang yang paling menjijikan. Ada apa Gwen? Apakah ada masalah? Tanya Aluna masih belum bisa memproses sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ti tidak ada, yuk kita pergi saja. Balas Gwen tersenyum kaku, namun selebaran poster yang tadi dibawa oleh Gwen jatuh dan Aluna mengambilnya. Gwen sudah mencoba menghalangi Aluna untuk tidak membuka poster yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk menghancurkan hidup Aluna. Saat Aluna membuka poster itu, tubuh Aluna langsung bergetar hebat, tangannya mencengkeram kuat, dan dia menjadi sangat malu namun marah di saat yang bersamaan. Bagaimana tidak, di poster besar itu diungkapkan jika keluarga Aluna telah hancur. Ibu Aluna membunuh ayahnya sendiri dan kabur, menjadi buronan dan belum ditemukan entah di mana. Di saat yang sama Aluna sekarang telah menjadi simpanan lelaki pengusaha untuk menghidupi dirinya. Aluna yang baik dan polos itu tidak lebih dari seorang pelajur. Itulah kata-kata beserta lengkap gambar foto Aluna di poster besar itu, dan nampaknya seluruh poster sudah tertempel di seluruh dinding kampus. Yang dirobek dan diambil Gwen May hanya sedikit, dari beberapa poster yang tersebar, bahkan sudah banyak mahasiswa dan mahasiswi yang memegang poster itu. Lihat wajahnya yang sok lugu itu, tidak kusangka, dia bisa hidup dengan menjual tubuhnya. Ia, menjijikkan, apalagi ibunya seorang pembunuh, hidup yang sangat mengerikan. Lihat wajah pelajur itu, cantik tapi kotor, bisikan-bisikan dan gosip terdengar di telinga Aluna. Ada tiga orang wanita, teman satu kampus Aluna, yang juga dulu adalah teman SMA Aluna, dengan terang-terangan menghina Aluna, seolah mereka berhak menindas Aluna di tengah keramaian. Hei, kau dulu adalah wanita yang memohon jadi lacurnya Tuan Luke William, kan? Tidak kusangka sekarang, karena Luke mencampakkanmu, kau jadi simpanan pengusaha tua. Iya, Aluna kau ternyata sangat rendah ya, apalagi ibumu. Ups, aku bahkan tidak berani melanjutkan kata-kataku, karena takut menjadi sial jika membahasnya. Mereka bertiga benar-benar mengolok-olok Aluna di tengah keramaian, Gwen yang sudah hendak menerjang mereka dihalangi oleh Aluna. Aluna tidak terima ibunya dikatai seperti itu, Aluna tidak peduli jika dia dihina atau dicaci, tetapi jika ibunya dihina maka Aluna tidak akan mengampuninya. Plak, Aluna langsung menjambak rambut wanita itu, tetapi karena mereka berjumlah tiga orang, dua orang lagi segera menarik Aluna. Namun Gwen yang melihat sahabatnya seolah dikeroyok, membuat Gwen ikut bertengkar hebat dan menjambak. Ibuku tidak membunuh ayahku. Aku bukan pelacur, kenapa kalian menghakimi aku? Seolah aku bukan manusia seperti kalian, bajingan. Kalian sampah, teriak Aluna sambil bertengkar hebat dengan ketiganya. Beraninya kalian memukul temanku. Aku tidak akan tinggal diam, teriak Gwen. Juga ikut membantu Aluna menjambak ketiga orang yang memiliki mulut pedas itu. Kejadian itu tentunya menjadi perhatian banyak orang, dan segera tersebar di internet, dan sekarang kelima orang itu sudah berada di sebuah ruangan, di mana pemilik kampus dan dosen yang lain sedang mencari tahu akar permasalahannya. Tetapi tentu saja tidak ada yang membela Aluna, kebenaran mengenai ketiga orang menghina Aluna tidak dihiraukan, yang dihiraukan hanyalah bahwa Aluna lah yang memulai pertengkaran lebih dulu. Itu semua karena ketiga orang ini adalah anak-orang kaya, dan Aluna hanya anak biasa yang memiliki background keluarga yang kelam. Ketidakadilan sungguh terlihat sekali dalam ruangan ini. Orang tua para mahasiswi yang merupakan orang-orang kaya, sudah ada di ruangan membela anak-anak mereka, sedangkan Aluna hanya sendirian, di tengah ruangan dihina lagi dan dituntut untuk meminta maaf. Mereka yang lebih dulu menghina Aluna, kenapa kalian menyuruh Aluna meminta maaf, kalian ini dosen kan, harusnya kalian adil dong, teriak Gwen tidak terima tentunya. Nona muda, kita harus pergi, jika anda terus begini, jangan salahkan saya memaksa anda untuk ikut. Pengawal yang diperintah oleh orang tua Gwen sudah datang menjemput paksa Gwen akibat kerusuhan itu. Tindakan Gwen yang sangat membela temannya akan mencoreng citra baik orang tuanya, jadi Gwen harus segera dibawa pulang. Aluna, cepat minta maaf, jika tidak kau akan dikeluarkan dari kampus ini. Seru pemilik kampus atas desakan orang tua ketiga mahasiswi itu. Aluna yang sudah kacau, di mana rambutnya masih acak-acakan, dan bajunya sudah berantakan tidak bisa berkata-kata lagi. Genangan air mata sudah terlihat di matanya. Kenapa aku harus minta maaf? Mereka menghinaku dan menghina ibuku. Kenapa saat aku membela diriku kalian menganggapnya menjadi sebuah kesalahan? Apakah karena aku miskin? Apakah karena aku tidak memiliki apapun? Kalian boleh menginjak-injak harga diriku. Kenapa kalian suka sekali menjadikan standar kekayaan menjadi sesuatu yang harus dibela, sedangkan yang miskin harus selalu mengalah dan disalahkan? Aluna menangis, dia tidak salah, tetapi harus meminta maaf. Hal itu membuatnya sadar betapa kejam dunia ini. Aluna sudah tahu sejak awal, jika keadilan itu begitu senjang bagi orang biasa. Heh, kabar mengenai ibumu kan memang benar adanya. Putriku hanya mengatakan kebenaran. Kau hanya menutup-nutupi kenyataan. Lagian sudah ada beritanya kok. Seru ibu salah satu mahasiswi. yang sedang tersenyum penuh kemenangan melihat ke arah Aluna yang sedang dihakimi. Dengar ya pak, jika anak tidak tahu diri ini tidak segera minta maaf dan berlutut, maka saya akan menghentikan dana dukungan saya ke kampus ini, serunya lagi dan segera disahuti oleh kedua ibu-ibu lainnya. Ternyata benar, ini masalah uang. Gumam Aluna pelan sekali, dia semakin menangis dengan hebat, dia mengepal tangannya, dan baru kali ini dia berharap sekali Edgar datang, dan memberikan pelajaran kepada semua orang tamak dan mengerikan yang ada di ruangan ini. Cepat Aluna, berlutut dan minta maaflah, kau sudah dengarkan apa yang mereka bilang, teriak pemilik kampus itu, membuat Aluna terkejut dan melongo. Tidak ada hak asasi manusia dalam ruangan ini, yang ada hanyalah ketamakan, bahkan pemilik kampus ini tega membentak Aluna dengan sangat kasar, padahal Aluna sama sekali tidak memiliki salah. Berak, saat pemilik kampus itu membentak Aluna, dan semua orang di ruangan itu menghina dan menuntut Aluna untuk berlutut, seorang lelaki datang menendang pintu ruangan sampai terbuka dan rusak. Kata siapa dia boleh menundukkan kepalanya kepada manusia rendahan seperti kalian, ha, semua orang yang ada di ruangan ini akan habis olehku, setiap butiran air matanya begitu berharga bagiku, dan kalian dengan seenaknya membuat dia menangis seperti ini. Lelaki itu membuat semua orang yang ada di ruangan ketakutan dengan hebat. Sedangkan Aluna yang melihat suaminya benar-benar datang sendiri semakin menangis dengan keras. Aluna merasa sudah bisa menangis dengan bebas, karena lelaki yang akan membelanya sudah datang. Ya, Edgar lah yang datang dengan cepat, setelah mendapat telepon dari Gwen May yang dipaksa pulang oleh orang tuanya saat lalu. Sebelum Edgar datang, sebenarnya banyak sekali urusan Edgar yang belum usai, apalagi malam ini ada pertemuan penting dengan Morgan Felix, tetapi dia tidak bisa membayangkan wajah istrinya, yang sekarang pasti sedang terluka akibat orang-orang menjijikkan itu. Untung saja Gwen May dengan cepat menghubungi Edgar Brown, yang sebenarnya nomornya diambil diam-diam oleh Gwen, dari ponsel sahabatnya beberapa waktu lalu sebagai langkah untuk jaga-jaga. Gwen memang seperti itu, dan oleh karena tindakannya dia bisa menyelematkan Aluna. Melihat seorang lelaki gagah dan tampan datang, dengan raut wajah yang begitu marah membuat semua orang syok sekali. Wajah dan nama Edgar Brown telah tersebar ke seluruh negeri, dan telah menjadi terkenal hanya dalam waktu singkat, jadi semua orang mengenalinya. Geralt, Edgar memanggil satu-satunya anggota, yang bisa ia bawa dalam waktu mepet itu. Ya bos, Geralt segera masuk, dan menunduk penuh hormat kepada bosnya. Sekali lagi semua orang yang ada di ruangan itu terkejut, bahkan anggota lelaki ini juga super tampan dan karismatik. Semua orang yang ada di ruangan ini, berikan mereka pelajaran dan hinaan, yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Ah ya, dalam beberapa waktu jika mereka tidak memohon ampun pada Aluna, maka potong lidah mereka yang menghina wanitaku, dan copot mata mereka yang melihat wanitaku dengan tatapan yang merendahkan. Suaranya datar dan dingin, tatapan dan bola matanya yang hitam memancarkan aura menakutkan Edgar Brown. Baru kali ini mereka melihat orang semenyeramkan dan segaga ini, pemilik kampus yang sudah takut gemetaran seolah tahu apa yang harus ia lakukan. Tak tak tak, langkah kaki Edgar segera melangkah ke arah Aluna, yang sedang berdiri di tengah ruangan, dan melihatnya dengan tatapan penuh harap, tetapi air matanya sudah bergulir begitu deras. Inilah keadilan yang membuat Aluna merasa sakit dan ingin muntah, saat dirinya sendiri dan tidak punya apa-apa, semua orang mencemoh, tetapi saat lelaki berkuasa dan gagah ini datang, semua orang nampak menutup mulut dan menundukkan kepala. Edgar sudah berada di hadapan Aluna, Edgar melihat butiran air mata istrinya, dia mengusapnya perlahan dan lembut sekali. Hatinya sakit melihat wanitanya ditindas, tetapi yang lebih sakit, dia belum bisa mengumumkan pernikahannya ke halayak ramai, karena akan membahayakan Aluna. Edgar dalam hatinya jadi menyalahkan dirinya sendiri, tetapi di saat yang sama ingin berusaha lebih keras. Agar membuat wanita ini tidak menangis lagi. Sayang, Edgar berbicara lebih kelembutan, berbeda dari tekanan dan kemarahan yang mengerikan tadi. Lelaki menyeramkan itu melembut dan penuh kasih hanya untuk Aluna. Aku sudah bilang, butiran air matamu sangat berharga untukku. Apa kau mau lihat aku membunuh mereka semua di sini? Jika kau tidak mau melihatnya, maka berhentilah menangis dan kemarilah, peluk aku dan berlindung padaku. Aku akan menjadi pohon pelindungmu. Ucapan itu lembut sekali, matanya yang yang selalu tajam, dan seperti menghina orang lain mencurahkan kasih sayangnya. Dia mendekat dan melebarkan tangannya. Dia ingin wanitanya datang dan berlindung padanya. Aluna melihat lelaki ini, walau ucapannya tetap tidak berubah, penuh dengan ancaman, tetapi rasanya sangat hangat dan bahagia, mengetahui ada seseorang yang membelanya tanpa syarat. Aluna melangkahkan kakinya, tetapi ia tahu, di saat yang sama ia juga telah membuka hatinya, tidak mungkin baginya menolak perasaannya lagi, tetapi tidak mungkin juga dia menunjukkan perasaannya saat ini. Dia meraih Edgar dan merangkulnya, menyembunyikan wajahnya yang sembab dipelukan lelakinya. Edgar, bisakah kau membawaku pergi, dan menghanguskan semua berita yang beredar? Aku tidak bisa melakukan apapun dan membela diriku. Apakah kau bisa melakukannya untukku? Suara penuh getaran dan pedih hatinya. Dia mengadu kepada suaminya. Dia memeluknya erat sekali, dan bersandar dengan nyaman. Bodoh, sebelum kau minta pun aku sudah bereskan semua untukmu. Memiliki istri suka bermasalah membuatku terbiasa membereskan masalahnya tanpa ia minta. Ketus Edgar langsung menggendong istrinya. Tetapi sebelum mereka sampai keluar, pemilik kampus yang seperti tahu dia akan hancur setelah ini segera berlutut. Semua orang, para dosen yang ikut menghakimi, ketiga mahasiswi yang sebenarnya adalah biang masalah, bahkan ibu mereka berlutut memohon ampun kepada Edgar. Aluna tidak bisa melihat mereka, Aluna menutup dan menyembunyikan wajahnya dalam pelukan suaminya. Tangannya mencengkeram kuat ke meja Edgar, dan sebagai gantinya Edgar langsung menghina semua orang yang berlutut ini dengan tatapannya yang mengerikan. Tuan Edgar Brown, saya tidak tahu. Jika Aluna adalah wanita Anda, mohon ampuni saya, semua ini karena mereka, mereka menghasut saya untuk menyalahkan Aluna. Pemilik kampus ini langsung membebankan semua kesalahan pada orang tua mahasiswi dan mahasiswinya. Dia memohon dengan kerendahan hati, tetapi semuanya sudah terlambat. Pak, kenapa Anda menyalahkan kami? Iya, bukankah Anda yang bilang, akan membereskan masalah ini dengan tegas, sekarang malah menimpa masalah kepada kami? Ketiga ibu mahasiswi teman satu kampus Aluna itu segera protes, dan membuat suasana menjadi ricu. Para sampah, tidak pantas bagi kalian berbagi ruangan yang sama denganku, ucapan kalian bau. Geral, apa yang kau lakukan? Cepat permalukan mereka. Setelah menghina orang-orang itu, segera Edgar memerintahkan Geral lagi, yang sedang menghubungi Helen untuk menyebar berita mengenai pemilik kampus, para dosen, dan semua orang yang menindas Aluna, agar nama mereka tercoreng, bisnis keluarga mereka bangkrut, dan mereka dihina sehina-hinanya. Edgar tidak menghiraukan permohonan dari para manusia rendahan, yang dengan sengaja menghina istrinya, Edgar segera pergi dengan angkuhnya dan membawa istrinya. Saat Edgar melangkah keluar kampus, Aluna bisa melihat jika kampus telah kosong, sepertinya Edgar yang hebat ini bahkan bisa mengosongkan kampus besar ini hanya dalam hitungan menit saja. Edgar segera meletakkan Aluna di dalam mobilnya dan tetap memangkunya, dia memang suka bersentuhan dan berdekatan dengan istrinya. Sayang, sekali lagi kau berani menangis karena orang lain, dan bahkan tidak menelponku, aku tidak akan membiarkanmu keluar lagi, jangan kira aku tidak marah padamu hari ini ya. Geram Edgar, tetap saja memiliki kemarahan pada Aluna yang tidak menghubungi dirinya saat ia susah. Edgar langsung memarahi Aluna saat mobil sudah berjalan. Aluna yang mendengar ucapan lelaki ini, melihat jika tidak ada sedikitpun perubahan darinya. Ucapannya tetap mengandung ancaman dan tetap saja egois dan arogan. Tetapi bagi Aluna hari ini Edgar nampak seperti pahlawan, yang khusus dikirim Tuhan kepadanya. Walau Edgar tetap memberikan ancaman dan menekan hati, Aluna seolah hangat dan bahagia, seolah ada seseorang meraih tangannya dan melindunginya, membelanya tanpa syarat, dan melakukan segalanya tanpa memberitahu. Aluna bisa jelas melihat perbedaan antara Edgar Brown dan para orang kaya, yang hanya bisa menindas dan menghina orang lemah, setidaknya Edgar hanya akan menghabisi orang-orang jahat seperti mereka. Walau tetap menyeramkan, tetapi kini Aluna sudah bisa melihat perbedaannya dengan sangat jelas. Aluna melihat Edgar Brown dari dekat, dia melihat wajahnya yang sangat tampan. Jika dibayangkan lagi, tidak mungkin sebenarnya lelaki setampan ini bisa menjadi suaminya. Walau pernikahan mereka nampak terburu-buru, tetapi mereka sekarang benar-benar telah sah menjadi suami istri. Aluna yang merasa terharu hari ini, baru saja menyadari, jika dia belum pernah sekalipun berterima kasih kepada Edgar karena telah melindungi dirinya. Aluna yang masih berada dalam pangkuan suaminya segera meraih tangan suaminya. Dia menggenggamnya namun matanya tidak mampu melihat ke arah Edgar, karena dia masih terlalu malu. Edgar, hem, kau mau apa? Mau minta maaf? Sudah seharusnya kau minta maaf sih. Kau memang salah ketus Edgar. Masih tidak habis pikir bagaimana mungkin Aluna tidak menghubunginya saat dia kesusahan seperti tadi. Terima kasih sudah menjagaku. Terima kasih sudah datang hari ini. Kau tahu hari ini aku senang sekali. Saat kau berdiri di depanku, membela aku dengan bersungguh-sungguh, suaranya lembut sekali, pelan lembut dan penuh ketulusan. Tetapi hal itu malah membuat Edgar Brown gugup, dan jantungnya berdegup cepat sekali. Dek-dek-dek, jantung Edgar berdegup cepat sekali. Dia menolehkan wajahnya ke arah istrinya, dan dia melihat wajah istrinya yang selalu membuatnya berdebar. Matanya yang lembut dan ekspresi wajahnya yang selalu terlihat malu-malu. Sayang, Edgar mencengkeram pinggang Aluna, dan salah satu tangannya lagi menarik kepala Aluna, agar langsung mendekap kepelukannya. Edgar tidak bisa menatap matanya sekarang ini. Entah kenapa rasa terima kasih Aluna ini dianggap sebagai godaan paling mematikan. Beraninya kau menggodaku di tengah jalan seperti ini? Apakah kau tidak tahu? Kau sedang membangunkan api, jangan bermain api sekarang. Nanti kau akan menyesal. Suara Edgar membisik, berat dan terasa panas. Aluna tentu saja merasa aneh, padahal dia hanya mengatakan terima kasih, kenapa malah dikatakan menggoda. Apalagi sekarang Edgar mendekapnya erat sekali. Nafasnya terdengar berat dan panas. Edgar menggigit bibir bawahnya, karena harus menahan gairahnya yang sudah meledak-ledak. Aku tidak menggodamu, sejak kapan aku menggodamu, aku hanya ingin berterima kasih. Jawab Aluna, memang benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dibahas oleh suaminya ini. Set, diamlah bodoh, nafasmu panas, membuatku semakin gila. Geram Edgar, lalu menenggelamkan wajahnya di tengkuk Aluna. Sungguh karena Aluna juga masih ada di pangkuannya, Edgar semakin merasa panas. Saat Edgar menjawab itu, Aluna tiba-tiba merasa ada sesuatu yang membesar, dan sedikit panas di bawah sana. Wajah Aluna langsung memerah, dan jantungnya ikut berdeguk cepat sekali. Dia ingin menanyakan apa itu yang membesar tetapi ia urungkan, karena dia tahu kali ini, jika dia membuka mulutnya lagi maka dia akan dihabisi sekarang juga. Suasana panas dan mendebarkan aneh di dalam mobil tidak terlalu lama, mereka segera sampai di kantor Edgar Brown. Di saat yang sama di kantor Morgan Felix, bagaimana, apakah kau sudah menemukan orang-orang yang Vernon Gustaf temui akhir-akhir ini, ucap Morgan Felix dengan nada yang sangat serius. Sampai sekarang Morgan masih menyelidiki, mengapa Vernon bisa menangkap anggota utamanya, dan dia pasti akan bisa mengungkapkan semuanya. Kelebihan Morgan dari yang lain adalah, bahkan di saat tenang seperti ini, dia tetap kritis dan mempertimbangkan segala hal. Walaupun Vernon Gustaf tidak menimbulkan gerak-gerik yang mencurigakan, Morgan Felix merasa tetap harus menyelidikinya. Sudah pak, beberapa hari terakhir dia hanya bertemu dengan satu orang perempuan, di samping itu dia tidak pernah melakukan kontak dengan orang lain, kecuali dari kalangan keluarganya sendiri, jawab pria itu menjelaskan penyelidikannya. Seorang gadis, apakah dia sudah memiliki kekasih? Siapa nama gadis itu? Tanya Morgan masih belum mencurigai sesuatu. Namanya Aluna Pak, ini saya sudah membawa beberapa foto saat mereka sedang bersama. Sahut pria itu, menjawab pertanyaan Morgan atasannya itu. Aluna, tanya Morgan dengan nada yang sudah bergetar dan terkejut di wajahnya. Morgan pun melihat pertemuan antara Aluna dan Vernon Gustaf, yang terpotret di beberapa foto yang bawahannya itu serahkan. Tangan Morgan bergetar, dia sungguh sedang dalam kewaspadaan yang tinggi saat ini. Kau cari tahu di mana gadis ini sekarang, bawa dia padaku, decak Morgan, lalu merobek-robek beberapa foto yang ada di tangannya. Ketenangan yang ia rasakan barusan, sekarang sudah berubah menjadi kewaspadaan yang sangat tinggi. Tangannya bergetar mengetuk-ngetuk mejanya, dan wajahnya sudah berubah menjadi pasi. Jika Vernon Gustaf sungguh merencanakan sesuatu, bahkan jika itu dirimu, kau pun akanku lenyapkan, tidak boleh ada yang menghancurkan rencanaku, tidak akanku biarkan. Geram Morgan sudah memikirkan banyak sekali opsi, untuk menghadang semua kekacauan yang sekiranya akan mengganggunya. Di kantor Edgar Brown, Edgar memutuskan untuk membawa Aluna saja ke kantor agar menemaninya, karena masih sangat banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan. Kali ini Aluna duduk di depan Edgar tidak di pangkuannya, demi menghindari hal yang tidak-tidak, karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Edgar terlihat serius sekali, dan seperti biasa, ketampanan lelaki ini akan bertambah saat dia bekerja dengan serius. Tanpa disadari, Aluna menatap dan seolah terpesona akan ketampanan dan wibawa suaminya, rasanya masih seperti mimpi, memiliki seorang lelaki tampan namun arogan di sisinya. Edgar yang sudah semakin bergairah diperhatikan oleh istrinya begitu, segera meletakkan berkas yang sedang ada di tangannya. Sayang, kalau kau menatapku terus seperti itu menurutmu apa yang akan terjadi? Jangan salahkan aku, jika aku menghabisimu di kantor ini ya, kau yang menggodaku begitu sejak tadi. Ketus Edgar membuat Aluna salah tingkah, karena ketahuan sedang memandangi ketampanan suaminya. Glek, Aluna menelan salifanya, dan ingin segera pulang saja daripadanya harus merasakan debaran panas lebih lama. Karena Edgar juga merasa jika Aluna tetap ada di sekitarnya, maka gairahnya akan terus memuncak, lalu Edgar memutuskan untuk menghubungi kepala pelayan untuk menjemput Aluna. Sayang, ingat ya, kau harus menungguku malam ini. Kau tahu kan, kalau malam ini adalah malam pertama kita, aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Awas ya jika kau tidak menunggu aku, akan kuhabisi kau sampai pagi. Ketus Edgar segera mengecup dahi istrinya, dan membiarkannya pulang. Sedangkan Aluna yang baru menyadari, jika memang benar malam ini adalah malam pertama mereka masih syok dan membeku. Malam pertama, aaaaaa Aluna berteriak dalam hatinya, dan wajahnya sudah merah sekali, terasa panas karena tidak bisa lagi membayangkan hal itu. Aluna yang sudah sampai di kediaman Edgar Brown, bahkan sudah tidak bisa ingat apa yang terjadi di kampus tadi, padahal berita di televisi dan media sosial sudah sangat ramai dan heboh. Semua aib dan kesalahan dosen, pemilik kampus dan ketiga mahasiswi kaya yang menghina dan menginjak-injak harga diri Aluna sudah mendapatkan ganjarannya. Perusahaan mereka sudah diambang kehancuran hanya karena pengaruh Edgar Brown, semuanya kacau, dan mereka menyesal menghina Aluna, tetapi semuanya sudah terlambat. Aluna guling-guling di kasurnya, dadanya seolah sesak karena detak jantungnya yang berdegup semakin cepat. Di saat yang sama, Edgar sudah menerima laporan dari Helen mengenai pelaku yang menyebarkan rumor jahat tentang Aluna. Edgar sangat marah saat tahu siapa orangnya, tetapi hukumannya akan ia tunda dulu, banyak sekali urusan yang harus ia urus sekarang. Edgar bermaksud untuk memberikan pelajaran secara langsung pada orang yang menjebak istrinya itu. Edgar marah sekali, karena rencana licik orang yang menyebarkan fitnah atas istrinya, membuat Edgar harus mengundur beberapa kejutan untuk istrinya. Edgar ingin istrinya tenang dulu, dan situasi menjadi kondusif agar Edgar bisa membawa Aluna ke pulau pribadinya. Di tempat lain, Morgan Felix sekarang sedang sangat fokus untuk melakukan kampanyenya, menyebarkan sisi positif dan pengaruhnya ke daerah-daerah. Morgan Felix memiliki ambisi yang sangat besar untuk pemilihan itu, demi melaksanakan rencana besar yang sedang ia susun itu. Dengan adanya bantuan dana dari Edgar Brown, semua kekacauan saat lalu sudah tidak lagi terlalu berpengaruh bagi Morgan Felix. Dia percaya kepada Edgar Brown, walau sebenarnya ada intuisi yang mengatakan, ada hal yang mencurigakan tetap saja Morgan akan membereskan hal itu setelah ia terpilih lagi nantinya. Malam hari di sebuah ruangan Aula VAP Hotel, Edgar yang sudah memiliki janji dengan Morgan Felix sudah datang, dan sekarang sudah berbincang seolah akrab sekali dengan Morgan. Edgar yang sudah memberikan umpan, akan menunggu saat di mana ia melancarkan rencananya. Tetapi di saat yang sama, Morgan Felix juga sudah mengantisipasi segala macam ancaman. Secara sembunyi-sembunyi Morgan sudah melakukan penyelidikan lebih detail mengenai Edgar Brown, fakta sekecil apapun itu harus didapatkan demi rencananya selanjutnya. Hahaha, sepertinya hanya menunggu waktu, sebelum kita menguasai negara ini, aku tidak ingin menjadi presiden, aku hanya ingin menguasainya bersama Anda Tuan Edgar, seru Morgan Felix, yang sedang mengangkat gelasnya yang berisikan wine. Melihat betapa percaya dirinya lelaki tua ini, Morgan Felix itu, membuat Edgar sedikit risih dan ingin muntah, tetapi untuk saat ini Edgar Brown masih harus menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Juga sekarang ini, tim dari Helen dan Welfrin sedang menyusun skenario, dan mengumpulkan bukti yang akan menjerat Morgan Felix. Kepercayaan Morgan Felix tentu memberikan benefit dan kesempatan bagi Edgar, untuk mengetahui hal yang belum ia ketahui selama ini. Karena pertemuannya itu tidak lain hanyalah jalinan persahabatan, maka pertemuan itu segera berakhir dan Edgar kembali ke kediamannya. Edgar memang kelelahan, tetapi membayangkan apa yang akan ia lakukan di rumah, sudah membuatnya bersemangat sekali. Ah, istriku pasti sudah menunggu ku pulang. Hohoho, malam ini aku tidak akan menahan diriku. Seru Edgar dalam mode semangat membara, dan pikiran-pikiran nakal yang sudah menjalar di kepalanya. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, Edgar sudah sampai di kediaman mereka. Edgar melangkah dengan mantap dan begitu percaya diri, dia bersemangat sekali. Bahkan dia tidak ingat makan karena sebersemangat itulah dirinya. Edgar membuka pintu kamarnya, Aluna yang ada di dalam kamar, yang sudah mau meledak itu langsung melompat ke atas kasur dan pura-pura tidur. Ah, pura-pura tidur sajalah, siapa tahu dia tidak jadi melakukannya karena aku tidur ya kan? Ketus Aluna, sejak tadi saat tahu Edgar sudah pulang dari kantor, sudah sangat gugup dan berdebar tidak karuan. Edgar membuka kamar dan Edgar menemukan jika Aluna sudah tertidur di atas ranjang. Edgar duduk di sisi tempat tidur dan mengusap rambut panjang istrinya. Dia mengecup dahinya lembut sekali sembari menyeringai nakal. Sayang, aku tahu kau pura-pura tertidur. Jangan mencoba menipuku ataupun membohongiku. Jika kau belum bangun, aku akan menghabisimu sampai besok. Ancam Edgar membisik di telinga Aluna. Astaga, aku tidak mau. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Gumam Aluna ketakutan, dan memutuskan untuk mengakhiri sandiwara tidurnya itu. Eh Edgar, aku takut dan aku tidak pintar dalam hal beginian, dan sebenarnya batinku juga belum siap, ucap Aluna gugup, karena memang dia sama sekali tidak tahu cara melakukan hal itu, dan dia merasa belum siap sama sekali. Baiklah sayang, malam ini aku akan mengajarimu secara bertahap, tapi mulai selanjutnya kau harus mempraktekkan apa yang kuajarkan padamu. Malam ini aku akan mengajarimu cara bermain benar, bisik Edgar ke kuping Aluna. Hal itu membuat Aluna jantungan dan gemetaran. Entah apa yang akan menimpanya beberapa menit setelah ini. Namun, sebenarnya mereka memang sudahlah menikah secara sah, jadi melakukan hal itu seharusnya bukanlah hal yang tabu lagi di hubungan mereka. Tetapi, tidak bisakah kita undur? Jangan malam ini ya. Aluna menggunakan mata mengemaskannya, mencoba meluluhkan Edgar tetapi Edgar hanya tersenyum nakal sekali. Sayang, aku akan mengajarimu secara pelan-pelan, tenang saja, jika aku melihatmu sudah tidak bisa, akan langsung ku hentikan, tapi sungguh aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Bisik Edgar melonggarkan dasinya dengan cepat, nafasnya panas sekali, dan dia sudah mulai mengecup leher Aluna. Tetapi karena tahu ini adalah kali pertama untuk istrinya, maka dia akan bermain secara bertahap dan lembut, agar Aluna tidak trauma dan terkejut. Edgar bangkit dan duduk kembali, lalu matanya yang dalam itu menatap istrinya lekat sekali. Sayang, hal yang pertama kau harus lakukan adalah membuka baju suamimu. Kau harus mengecup bibirku, dan membelai rambut suamimu ini. Bisik Edgar ke telinga Aluna, dan sembari melakukan hal yang sama dengan apa yang sedang ia jelaskan. Tubuh Aluna bergetar saat mendapati perlakuan itu dari Edgar. Darahnya seolah mendidih, sensasi yang aneh ini merupakan sensasi yang pertama kali membuat Aluna merasa melayang di udara. Sayang, kau memang sangat sensitif. Belum juga kita lakukan sepenuhnya, tapi kau sudah gemetaran. Bisik Edgar sambil tetap melancarkan aksinya. Karena memang malu, Aluna hanya bisa terdiam dan memejamkan mata. Dia sangat amat malu saat ini, namun tidak bisa dipungkiri. Saat ini dia merasakan sesuatu gejolak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sayang, jangan menutup matamu. Kau harus melihat setiap prosesnya. Bukankah aku sedang mengajarimu? Ucap Edgar di tengah rangsangan yang sedang ia berikan. Saat Aluna membuka matanya, wajahnya menjadi sangat merah. Dia bisa melihat Edgar tepat di atasnya. Dia juga bisa melihat ekspresi nakal Edgar yang berada tepat di atasnya itu. Ekspresimu sudah benar sayang. Sangat mengemaskan. Selanjutnya aku akan mengajarimu hal yang lebih bagus. Ini masih permulaan, dan kita belum sampai ke acara utama. Bisik Edgar, lalu menarik dagu istrinya dan menciumnya dengan sangat lembut namun juga panas. Jantung Aluna seperti mau copot. Dia bisa tahu dari gerak-gerik dan sentuhan Edgar. Akan sangat sulit untuk menghentikan dia saat ini. Aluna bingung, tetapi kepalanya pusing. Malu tetapi juga merasa aneh. Semua rangkaian perasaan yang ia rasakan saat ini membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Sentuhan Edgar, jemarinya yang hangat perlahan mengusap lengan wanitanya. Bibirnya tetap menuntut balasan ciuman dari wanita pilihannya ini. Um, ha, 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 aku kehabisan nafas. Kelu Aluna mencoba mendorong Edgar. Dia sama sekali tidak terbiasa. Dia juga tidak akan pernah bisa membayangkan dia berada dalam posisi ini. Sayang, santai saja. Rilekskan tubuhmu dan berfokuslah hanya untukku. Edgar membisik dekat sekali di telinga Aluna. Dia menggigitnya pelan, sampai Aluna merasa tubuhnya bergetar hebat. Edgar terkeke pelan melihat reaksi tubuh istrinya. Nafasnya yang hangat menyentuh kulit Aluna dan membuatnya semakin pusing. Bajunya sudah dilepaskan. Edgar begitu lihai melepaskan semua baju Aluna. Bahkan Aluna sendiri tidak sadar, jika bajunya telah terlepas begitu saja dan sudah bertebaran di lantai. Edgar memandangi wajah istrinya yang masih kelihatan malus sekali. Bahkan dia terlihat tegang dan tidak bisa membuka matanya. Sayang, kau cantik sekali. Puji Edgar saat melihat wajah istrinya, cara tubuhnya bereaksi, semuanya terlihat indah di mata Edgar Brown. Penantian yang paling lama bagi Edgar, untuk mendapatkan seorang wanita yang tidak ia sangka akan menjadi istrinya, keegoisan namun juga rasa suka yang begitu besar. Dia ingin wanita ini yang akan menjadi terakhir baginya, tidak ingin yang lain lagi. Apakah ini adalah saatnya, aku takut. Tetapi aku sudah mengundurnya terlalu lama, dan sepertinya aku sudah tidak bisa menolaknya lagi. Aluna berbicara dalam hatinya, dia tidak berani membuka matanya, dan tubuhnya gemetaran dengan hebat sekali. Edgar tahu, istrinya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dia bersikap lembut sekali, setiap sentuhannya, kecupannya, membuat Aluna merasa nyaman walau malu sekali. Sayang, kau maukan memberikannya kepada aku? Yah, walau apapun jawabannya, aku tetap akan melakukannya sih. Tetapi aku ingin membuatmu berharga dan berbeda. Aku ingin meminta izin darimu, boleh kan? Tanya Edgar menghentikan kegiatannya sejenak. Walau dia sudah mendekap wanitanya dalam dekapannya, dia tahu bagaimana cara menyenangkan tubuh wanita. Aluna yang sudah hampir menangis karena terlalu malu, tidak tahu lagi harus menjawab apa. Edgar, kalau sakit pokoknya jangan dilanjutkan ya, dan lagi jangan mengajakku berbicara terus. Aku malu sekali, kau tahu, jika ada lubang di sini aku sudah akan bersembunyi di sana. Balas Aluna, dengan suaranya yang sedikit pelan namun bergetar hebat. Hehehe, ia tenang saja, yang utama adalah kenyamananmu. Balas Edgar bahagia sekali menerima jawaban itu, seolah dia sudah sukses menjinakkan landak. Setelah berbincang-bincang, Edgar mulai serius, dia suka sekali saat-saat seperti ini, apalagi tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Tangannya mulai bermain di bukit kembar istrinya, dia gemas melihat keduanya. Sejak awal dia memang suka ukuran dan bentuknya, semuanya sesuai dengan seleranya. Dia bermain-main begitu dengan dadaku, malunya, tapi mau bagaimana lagi? Hadapi sajalah Aluna, kau juga sudah terlanjur tenggelam dalam hal ini. Gumam Aluna merasa sangat aneh, tubuhnya seolah berguncang dan dia malu sekali. Selesai bermain dengan tangan, Edgar mulai menggunakan mulutnya, dia lihai sekali menggunakan lidahnya. Nafasnya terasa panas, dan membuat bulu kuduk Aluna merinding, Aluna refleks seolah menolak. Tetapi tangannya segera dikunci oleh kedua tangan Edgar, Aluna sudah tidak bisa bergerak bebas lagi. Hah, ah, au, nafasnya yang berat dan suara kecil, yang tidak sadar ia keluarkan membuat Aluna kebingungan dan malu sekali. Edgar menyeringai mengetahui hal itu, karena itu artinya Aluna sudah mulai nyaman dan menerima hal baru ini. Sayang, tidak apa, bersuara lah, tidak akan ada yang dengar kecuali aku, aku akan suka jika kau bersuara lebih kencang sedikit. Bisik Edgar saat mulutnya masih bermain di bukit kembar istrinya. Ah, aku malu, aku mau pingsan, aku mau pingsaan. Aluna semakin berteriak dalam hatinya, dia memiringkan kepalanya, menggigit bibir bawahnya, untuk menghentikan suara-suara kecil yang ia keluarkan. Karena bagaimanapun, saat Edgar bermain dengan lidahnya di pucuk bukit itu rasanya memalukan, geli namun lagi-lagi tubuhnya memang sudah seperti bukan tubuhnya saja sekarang. Karena saat Edgar menyentuhnya, tubuhnya memberikan refleks yang seolah seirama dengan Edgar, seolah tubuhnya dan tubuh Edgar memiliki sebuah koneksi yang cocok. Malam itu, saat rembulan mengintip dari gorden melayang kaca jendela kamar mereka, Edgar bisa melihat versi paling cantik dari istrinya. Wajahnya yang memerah, nafasnya yang mulai memburu, matanya yang sedikit berair, karena kebingungan dengan semua kejutan yang baru saja dirasakan oleh tubuhnya. Sayang, lihat aku, mulai ini mungkin akan sakit sedikit. Jika kau tidak tahan, kau bisa kasih tahu dan mendorongku dengan kuat. Suara Edgar sudah sangat berat, dia sudah tidak bisa menahannya. Dia sudah menahan gairahnya sejak mereka pertama kali bertemu, dan sekarang adalah saatnya dia menuai kesabarannya. Mata mereka bertemu saat Aluna mendengar itu. Dek-dek-dek! Jantung Aluna tiba-tiba berdegup cepat sekali. Wajah suaminya yang sangat tampan ini, dengan rambut yang sudah sedikit basah karena keringat, matanya yang dalam namun lembut, ekspresinya yang terlihat sangat menginginkan dirinya. Hal itu membuat Aluna tidak takut lagi. Seolah dia sedang berada dalam negeri dongeng, mata lelaki ini mengalihkan ketakutannya, dan dia merasa tenang saat melihat wajahnya. Edgar mengusap wajah istrinya lembut sekali. Dia kemudian mengecup dahinya. Lalu saat Aluna teralihkan, Edgar berusaha menyatukan diri mereka. Awalnya gagal, beberapa kali ia coba, akhirnya mereka berhasil melakukan penyatuan itu. Aw! Ah! Aw! Sa sakit! Saat itu terjadi, Aluna langsung mencengkeram tubuh Edgar kuat sekali. Dia menahan nafasnya dan matanya terbelalak. Dia mencakar pundak Edgar karena merasa perih saat sesuatu memasuki tubuhnya. Set, tenang saja sayang. Hanya sebentar, atur pernafasanmu dan lihat aku. Bisik Edgar mencoba memecah rasa sakit Aluna saat itu. Dia kemudian meraih dagu istrinya, dan mengecup bibirnya lembut sekali. Mencoba menenangkan istrinya yang baru pertama kali melakukan olahraga panas ini. Ha! Ah! Au! Berbeda dengan Aluna yang merasakan sakit, Edgar justru merasakan hal yang lain. Ini lebih dari rasa nyaman dan puas. Dia tidak bisa menggambarkannya. Mungkin inilah arti dari berhubungan yang sebenarnya. Berhubungan dengan seseorang yang kita cintai. Apalagi saat sudah sah rasanya sangat berbeda. Hal ini merupakan hal baru bagi Edgar. Dia sampai memejamkan matanya sejenak, karena gejolak dan rasa mengebu-gebu yang ia rasakan saat penyatuan itu terjadi. Tetapi saat ia tahu istrinya masih merasa sakit, dia tidak terburu-buru. Dia tidak egois. Dia menunggu sebentar dan berhenti sebentar. Dia mengusap rambut istrinya, sembari mengecup bibirnya berulang kali, agar istrinya ini tidak terlalu terfokus pada rasa sakitnya. Untuk pertama kalinya, Edgar begitu sabar dan mengalah. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Biasanya dia sangat menuntut, dan hanya mementingkan kepuasannya sendiri. Dia tidak pernah peduli dengan pasangan tidurnya sebelumnya. Namun ini sangat berbeda, perasaannya juga rasa yang ditimbulkan pun jauh lebih nikmat dan mendebarkan dari hubungan yang selama ini pernah ia lakukan. Sasakit, keluh Aluna sambik memejamkan matanya, dan hanya bisa mencengkeram kuat tubuh suaminya. Dia tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu, yang ia ingat rasa sakitnya hilang lambat laun, karena begitu lembutlah suaminya memperlakukan dirinya. Tubuhnya direngku dengan begitu hangat, sampai-sampai sekarang dia merasakan hal lain, bukan sakit tetapi hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena gejolak yang tidak bisa ia terima lagi, apalagi rasa kenikmatan yang belum pernah ia rasakan, membuat tubuhnya terguncang dan pingsan. Semua itu karena Edgar. Edgar pintar sekali mengenali tubuh wanita, sampai-sampai membuat Aluna merasa pusing dan malahan pingsan. Edgar menyadari hal itu, dia bahkan belum puas melakukannya, tetapi ia bahagia sekali, tidak ada yang bisa menggambarkan kebahagiaannya saat ini. Dia kemudian menghentikan aksi nakalnya, dia melihat tubuh istrinya yang sudah memiliki banyak tanda merah, dia bahkan terlihat seperti macan tutul sekarang. Dek-dek-dek, apakah ini semua ulahku? Ternyata aku bermain sangat lama di tubuhnya, pantas saja dia pingsan. CK, Edgar, kau harus bisa menahan gairahmu sedikit. Ketus Edgar pada dirinya sendiri. Walau dia belum puas dan bermain dengan hebat, dia sudah senang, dia juga tidak bisa memaksakan keinginan dan gairah kuatnya. Dia mengecup dahi istrinya, maafkan aku sayang, aku sepertinya terlalu bersemangat, bisik Edgar kemudian memakaikan baju untuk istrinya. Dia segera menghubungi dokter pribadi, untuk segera datang ke kediamannya untuk memeriksa apakah Aluna baik-baik saja. Tentu saja Edgar tetap panik saat Aluna tiba-tiba pingsan. Hanya dalam beberapa saat, dokter pribadinya sudah datang dan memeriksa keadaan Aluna. Aluna baik-baik saja, dan tidak perlu mengonsumsi obat apapun. Dia hanya terkejut, dan tubuhnya belum mampu memproses apa yang baru ia alami. Para pelayan yang tahu kejadian itu, juga dokter yang memeriksa Aluna itu, merasa wajar saja Aluna mengalami itu, mengingat betapa kuatnya Edgar Brown. Saya permisi dulu tuan, seru dokter pribadinya, yang sudah selesai memeriksa keadaan Aluna. Dia segera berlalu dan Edgar kembali ke kamar pribadinya, di mana Aluna terlihat seperti sedang tertidur nyenyak. Hmm, melihatnya tertidur seperti itu membuatku tidak tenang. Kenapa si wanita ini sangat menggoda, bahkan saat dia tidur? CK, sial, aku masih mau melakukannya. Dia bahkan meninggalkan aku tidur, saat aku sangat bergairah. Sayang, lihat saja besok pagi saat kau bangun, hukuman karena tertidur saat aku masih melakukan itu akan dilanjutkan, hahaha. Tawa Edgar menyeringai dalam bayangannya, rencana kotor yang kesekian kali sudah terencana dengan matang. Dia ingin melakukannya dengan puas saat besok. Waktu akhirnya berlalu, malam panas yang memusingkan akhirnya berlalu. Ah, kepalaku pusing sekali. Aluna merasa kepalanya begitu sakit, dan dia merasa ada perasaan nyeri di kedua pangkal pahanya. Arg, Aluna berteriak, sesaat setelah ada bayangan dan ingatan yang mengerikan di kepalanya. Dia membayangkan dia melakukan itu dengan Edgar, dan dia kelihatan sangat menikmatinya. Aluna masih merasa jika itu adalah mimpi, tetapi saat ia melihat tangan, area leher ada banyak sekali tanda-tanda merah di tubuhnya, dan dia menilik sedikit ke bagian dadanya dari sela-sela bajunya, dan ternyata di bagian dadanya jauh lebih banyak lagi tanda merah itu. Dia benar-benar sudah terlihat seperti macan tutul sekarang. Apakah itu nyata? Apakah bayangan wajah nakal, dan suara-suara nakal yang tergambar di kepalaku adalah nyata? Apakah aku berubah menjadi nakal sepertinya? Tidak akek, Aluna berteriak dalam hatinya, tetapi dia tidak mau terlalu rusuh, karena Edgar masih ada di dekatnya. Higgs, memalukan-memalukan, hao, Aluna mencoba menarik dan menghembuskan nafasnya secara teratur. Semuanya sudah menjadi bubur, jadi dia harus menyiapkan dirinya agar terbiasa bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung di channel kami. Semoga bisa menghiburkan.